Terima kasih. Sabar, agama ngajarin sabar. Mbak, kenapa yang fondamentu hari ini? Ya hari ini saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi. Dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya. Dan bukan ke saya aja, tapi ada di beberapa pihak, kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Ya saya berharap tim penyidik bisa menemukan pelakunya di Koldo Metro Jaya Cyber ini. Karena memang penggunaan sosial media sekarang memang udah semakin melebar ya. Jadi kita takutnya bisa lagunakan, bukan digunakan yang untuk hal yang apa-apa sih. Itu aja sih. Selebihnya kita serahkan ke pihak penyedipan polisi aja, karena bukti dan lain-lainnya udah saya serahkan juga pesan. Sudah berapa lama, mbak? Dapat ancamannya, mbak? Sudah. Selama lima hari terakhir. Terima kasih, mbak. Terima kasih, mbak.